Intro Saudara, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga bumbu dapur dan telur ayam di Kabupaten Jember naik drastis. Kenaikan harga terjadi karena permintaan konsumen meningkat dan pasokan di lapak pedagang berkurang. Harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan drastis sejak beberapa hari terakhir. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp30.000, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Lalu cabai rawit dijual Rp36.000 per kilogram dari harga Rp28.000. Sedangkan cabai merah besar dijual Rp28.000 per kilogram dari harga Rp18.000. Kenaikan juga terjadi pada jahe dan kencur. Harga jahe naik menjadi Rp45.000 dari Rp30.000 per kilogram. Sedangkan kencur naik menjadi Rp80.000 dari Rp30.000 per kilogram. Selain bumbu dapur, telur ayam juga naik menjadi Rp25.000 per kilogram dari Rp20.000. Kenaikan harga terjadi karena permintaan dan pasokan barang tidak sebanding. Bawang merah, semuanya naikin ya. Kenaikan yang signifikan di kabur? Yang paling anu itu bawang merah. Bawang merah dari Rp30.000 sekarang jadi Rp40.000. Kalau cabai seret, biasanya Rp28.000 sekarang Rp36.000. Lombok besar, biasanya Rp18.000 sekarang Rp28.000. Tapi barang masih ada? Masih ada, cuma agak sulit. Pedagang memperkirakan kenaikan harga terus terjadi hingga awal tahun 2020. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.